Hai halo salam sejahtera Malaysia salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua yang amat saya kasih Anda sangat bertua telah menonton video pada hari ini berkenaan dengan pengkreditan bantuan kerajaan Semua yang menantikan pengkreditan bantuan kerajaan menantikan tarik rasmi dan jumlah bayaran Untuk BKM kita tahu BKM akan dikreditkan tidak lama lagi pada bulan September Jadi ada satu bantuan yang saya ingin kongsikan kepada Anda pengkreditannya Hari ini bulan August masih bulan August ada pengkreditan untuk golongan B40 pemegang account BSN Nah mesti yang ramai ingin tahu apa jenis bantuan ini dan siapa yang akan terima bantuan ini Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang baru mahupun yang sudah lama di dalam channel Fails Lifestyle Saya akan sentiasa memberikan info-info terkini package bantuan di seluruh Malaysia di seluruh negeri Untuk Anda mengetahui apa package bantuan yang ada di Malaysia Anda telah memilih channel yang betul Dan pada hari ini untuk pengguna account BSN ada pengkreditan bantuan Bermula daripada satu hari bulan sehingga sepuluh hari bulan Biasanya akan ada pengkreditan Tetapi bantuan ini kadang-kadang dikreditkan selepas sepuluh hari bulan Pada pertengahan bulan September pun akan dikreditkan Pada penghujung bulan pun akan dikreditkan Pada setiap bulan Dan jumlah bantuan ini RM200 hingga RM1000 seperti yang Anda perlu tahu Nah bantuan apakah ini Dan berita baiknya ramai golongan B40 yang layak untuk terima bantuan ini Bantuan ini banyak package-nya Ada yang banyak jumlah ada yang sedikit jumlah Tetapi ini adalah bantuan untuk golongan B40 Saya boleh katakan untuk golongan B40 Sebab ramai yang sudah membuat permohonan bantuan ini adalah daripada golongan B40 Nah jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Bantuan ini adalah bantuan khas untuk golongan B40 yang sudah membuat permohonan Untuk bantuan keluarga Malaysia Kepada penerima BKM juga yang sudah membuat permohonan Anda layak untuk terima bantuan ini Yaitu bantuan JKM Nah bantuan JKM sepatutnya dikreditkan pada 1 hingga 10 hari bulan Tetapi Kadang-kadang ada sedikit delay untuk tarik pembayaran bantuan JKM ini Eh bantuan JKM ini maafkan saya Tetapi tetap akan dikreditkan Jadi yang saya boleh katakan hari ini kepada pemilik akaun BSN Anda terima berita baik hari ini untuk pembayaran bantuan JKM ke akaun BSN Jadi tanya kepada semua rakyat Malaysia yang sudah membuat permohonan dan akan terima pengkreditan Jadi untuk info tambahan kepada semua Ada berita yang ataupun artikel yang saya baca semalam Mengatakan bahwa pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa yang ketiga Untuk golongan bujang RM150 Dikreditkan pada 1 hingga 5 September Tetapi itu belum sahih Jadi kita tetap menantikan pengumuman rasmi daripada Menteri Keuangan Daripada Perdana Menteri dan pihak-pihak berwajib Apapun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Yang sudah support channel ini yang sudah menonton video ini Jadi saya kepada rakan keluarga anda jika anda rasa video ini bermanfaat Dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk mengetahui lebih banyak info Package bantuan yang mungkin anda tidak tahu Tetapi saya akan kongsi di channel saya supaya kita rakyat Malaysia tahu Banyak bantuan yang disediakan oleh kerajaan Jadi itu sejarah ini terima kasih Malaysia ekran yang menonton Halo salam sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua kepada semua viewers Kepada semua subscriber dan kepada semua rakyat Malaysia yang menonton video ini Syukur anda melihat video hari ini Saya akan kongsikan info bantuan penting untuk semua keluarga Malaysia yang menonton video ini Jadi seperti sedia maklum Pada semua subscriber atau viewers channel ini yang lama Bahupun yang baru channel ini adalah khas untuk Info-info package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri Banyak bantuan Banyak package bantuan yang kerajaan sediakan di dalam seluruh negeri ini Ada bantuan yang banyak, ada bantuan yang sedikit Ada bantuan yang dibayar secara one-off, ada bantuan yang dibayar secara berfasa Dimana bantuan one-off yang kita tahu Seperti package-package sebelum ini BRIM, one-off RM450 pun ada Sekarang kita ada BKM Jadi BKM adalah package bantuan baru yang berfasa dan dibayar sebanyak 4 fasa pembayaran Dimana sekarang kita sudah memasuki fasa yang keempat Jadi ada satu berita baik untuk anda Kaedah pembayaran bantuan barangan asas Ini adalah perkongsian khas untuk anda yang menonton video ini Dan anda boleh share kepada rakan atau keluarga yang juga ingin mengetahui info ini Yang sangat bermanfaat untuk anda Ini adalah kaedah atau cara pembayaran Bantuan barangan asas sebanyak 2.500 Disalurkan kepada ketua isi rumah Seperti yang kita lihat Perdana Menteri telah membuat pengumuman melalui Package bantuan banjir keluarga Malaysia Untuk membantu golongan Yang terjejas dengan banjir pada Desember 2021 Bantuan yang diberikan adalah Kepada ketua isi rumah ataupun KIR Dengan jumlah bantuan sebanyak 2.500 Perkara ini merujuk kepada keprihatinan kerajaan Malaysia Terhadap rakyatnya yang kurang mampu Anda perlu membaca Ataupun anda perlu menonton video ini sehingga habis Untuk anda mengetahui info berkenaan dengan package bantuan ini Untuk ketua isi rumah Golongan B40 terutamanya Cara pembayaran bagi pelaksanaan bantuan barangan asas Akan dikendalikan oleh pusat kawalan operasi banjir Mengikut daerah masing-masing Kaedah pembayaran bantuan Barangan asas akan dilaksanakan melalui 2 cara Yaitu pembayaran secara tunai Ataupun pembayaran secara otomatik Kedalam ekon bank anda Pihak berkuasa tempatan PBT Serta unit penyelarasan Pelaksanaan jabatan Perdana Menteri ataupun JPM Adalah merupakan badan pelaksana Yang telah terlibat penuh dengan bantuan barangan asas ini Untuk permohonan Hubungi serta berikan data ketua isi rumah Kepada pusat kawalan operasi banjir Jadi ada satu sini perhatian untuk anda semua Pihak kami tidak bertanggung jawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan kepada pembaca Atau penonton video ini Semua yang admin kongsikan ini hanyalah ringkasan Yang berkaitan saja dan semua hebahan Adalah berpandukan sumber ofisial yang sahi Jadi silah pastikan anda berpikir panjang Sebelum menulis komen anda di ruangan komen Jadi tuan-tuan dan puan-puan Ada bantuan Maksimum 2500 untuk ketua isi rumah Dimana ini adalah Bantuan Terjejas banjir bagi keluarga Ataupun isi rumah yang terjejas banjir Ini adalah bantuan 2500 yang ramai boleh mohon Jadi kepada mereka yang sudah terima bantuan ini Tahniah saya ucapkan Jadi anda juga telah mengetahui satu lagi package bantuan Tetapi mungkin ada yang tidak sempat memohon Jadi bagi mereka yang tidak terima bantuan ini Apa boleh buat Mungkin anda terlepas info Ataupun anda tidak membuat permohonan Jadi kepada anda yang sudah terima bantuan ini Tahniah saya ucapkan Kepada ketua isi rumah yang sudah menerima bantuan ini Semoga bantuan ini dapat digunakan dengan begitu baik sekali Terima kasih